Intro Bina mempersiapkan kadar-kadar pemimpin di tingkat nasional berlandaskan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Lembaga Ketahanan Nasional atau LEMHANAS menggelar pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan pelatihan kepemimpinan bagi birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, TNI dan Polri, untuk Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam. Kegiatan yang diikuti oleh 100 orang peserta ini akan berlangsung selama 8 hari hingga 5 Maret 2019. Dalam diklat akan disampaikan mengenai kajian strategis dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan menyatukan pandangan dan persepsi yang sama mengenai bangsa Indonesia. Gubernur LEMHANAS, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijojo mengatakan ada hal yang menjadi kesepakatan bersama ketika negara ini didirikan, yaitu 4 konsensus dasar negara yang diperlukan dalam hidup, di sebuah daerah yang sama tapi dengan kondisi kebinekaan. Diklat yang digelar LEMHANAS ini merupakan kegiatan tahunan yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia terkait kepemimpinan. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Sesanti Bineka Tembal Ika adalah sebuah kesepakatan kita ketika kita mendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama kali. Dan hal itu diperlukan karena memang kita ditakdirkan untuk hidup dalam sebuah wilayah geografis yang sama, tetapi didasarkan kepada kebinekaan dari saudara-saudara kita sebangsa. Ada kebinekaan agama, ada kebinekaan suku, ada kebinekaan bahasa, sehingga persatuan-kesatuan itu tidak bisa kita harapkan terjadi secara otomatis dan turun dari langit, tetapi harus kita tumbuh, subur, kembangkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata!